selamat menikmati dan sudah saya gunakan untuk font scoping kurang lebih 2,5 bulan ada 4 poin yang akan saya sampaikan dalam video ini yaitu yang pertama adalah bagian-bagian lensa tele yang kedua adalah kelengkapan tambahan yang ketiga adalah impresi penggunaan dan yang keempat adalah beberapa contoh video rekaman dan foto hasil baik saya mulai dari bagian-bagian lensa tele fixed mark V lensa ini memiliki beberapa bagian yang pertama adalah tabung tabung ini terbuat dari paralon dengan panjang tabung kurang lebih 30 cm bagian yang kedua adalah lensa objektif yang berada di dalam tabung ukuran diameter lensa objektif yaitu 6 cm lensa ini sudah akromatik dengan ukuran pokaleng 550 mm sehingga cocok untuk memati burung berikutnya adalah lensa ocular atau disebut juga dengan eyepiece lensa ocular akan berhadapan langsung dengan kamera smartphone atau mata kita ukuran lensa ocular yang digunakan yaitu D22 dan F18 bagian yang keempat adalah fokuser yang berfungsi untuk mengatur fokus ke target atau objek yang akan kita amati kita bisa mengatur fokus dengan cara memutar bila fokuser yang ada di tabung bagian belakang dengan mengatur panjang atau pendek sesuai dengan target yang kita tuju baik kita coba pasangkan hp ke eyepiece ya harus cukup sabar dan cermat supaya posisi eyepiece tepat di tengah-tengah kamera sehingga hasilnya cukup jernih ini adalah tampilan dari kamera bawaan hp smartphone jadi tampilnya terbalik ya teman-teman kita ganti dengan open camera supaya tampilannya tidak terbalik agar dapat digunakan dengan baik lensa telek ini memerlukan dua kelengkapan tambahan yaitu holder smartphone yang berfungsi untuk menghubungkan antara lensa oculer dengan kamera smartphone dan tripod untuk menyangga lensa telek serta menghindari getaran pada saat pengambilan gambar atau perekaman selanjutnya kita masuk ke pembahasan impresi setelah saya menggunakan lensa telek ini selama kurang lebih 2,5 bulan saya sangat puas dengan lensa telek ini karena mampu menangkap gambar dengan kualitas yang jernih jarak optimal lensa telek ini dengan objek berukuran kecil seperti burung raja udang meninting yaitu kurang lebih 4 sampai 6 meter untuk burung yang lebih besar misalkan burung kutilang jarak optimal ada di rentang 4 sampai 8 meter ukuran objek dan jarak dengan objek menentukan detail yang dihasilkan kelebihan lain dari lensa telek ini adalah ukurannya yang kecil dan pendek sehingga ringkas dan mudah dibawa jika tidak digunakan lensa telefix mark V ini panjangnya kurang lebih 45 cm dan jika digunakan panjang maksimalnya hampir 70 cm untuk mengambil gambar jarak dekat lensa kita panjangkan dan sebaliknya untuk jarak jauh lensa kita pendekkan demikian juga dengan fokusernya lensa telefix mark V ini tidak hanya bisa mengamati objek di bumi tetapi juga bisa untuk mengamati bulan saya biasanya menggunakan aplikasi open camera dengan pengaturan infinity demikian review singkat lensa telefix mark V di bagian akhir video ini akan saya tampilkan beberapa hasil video rekaman dan foto yang diambil menggunakan lensa telefix mark V dan HP vivo V30 terima kasih sudah menyaksikan Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.